Nah ini keren banget, Roy Sun dengan hand lamination ala Curagan Kuei Academy Langsung aja yuk kita buat bahan yang teman-teman tutupkan sebagai berikut Nah kemudian langkah-langkah pembuatannya Pertama, masukkan semua bahan adonan ke dalam bowl mixer Kemudian mixer hingga 80% kali saja Jika sudah, resting adonan dalam freezer selama 30 menit Kemudian, jelas harganan memanjan hingga ketebaran 5 plus millimeter Lalu, letarkan batresik di tena adonan dan tutup dengan rapat Jika sudah, gilas lagi adonan memanjan hingga ketebaran 15 millimeter Kemudian, lakukan lipatan double dengan melipat 2 ujung ke tena Dan lipat kembali jadi 2 bagian hingga mendapatkan 4 lapisan Kemudian, gilas lagi adonan memanjan hingga ketebaran 10 millimeter Lipat dengan lipatan single Lipat menjadi 3 bagian ya Nah jika sudah, dinginkan adonan selama 30 menit dalam freezer ya Jika sudah, giling adonan lagi hingga mendapatkan ketebaran 4 millimeter Kemudian, potong adonan menjadi segitiga dengan tinggi 20 centimeter Dan lebar 6 centimeter Lalu, gulung segitiga adonan dari sisi yang lebih lebar ke arah ujung Membentuk croissant Diambil croissant hingga mengembang sekitar 3 kali lipat Kemudian, panaskan oven hingga 200 derajat celcius Letakan croissant di atas loyang yang telah dilapisi dengan baking paper Kemudian, panggang croissant selama 20 menit atau hingga matang Jika sudah, keluarkan dari oven dan dinginkan di cooling rack Wah, cantik bukan? Croissant handling nation ala jurega kue akademis Siap untuk disajikan Selamat mencoba di rumah ya See you